yo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di video kali ini kita akan membahas sebuah tutorial Bagaimana caranya kita untuk menambahkan fitur portrait mode di iPhone jadul kita lebih tepatnya iPhone 6 yang lagi saya pegang ini ya untuk sedikit informasi aja portrait mode ini biasanya digunakan di iPhone seri 7 plus ke atas dan untuk fungsi portrait mode ini berfungsi untuk memfokuskan objek yang ingin kita foto dari backgroundnya ya bisa dibilang untuk ngeblurin background atau bikin efek bokeh Oke syarat-syarat yang harus terpenuhi ialah satu kalian harus handphone kalian atau lebih tepatnya iPhone kalian itu harus dalam keadaan jailbreak ya dan sudah terinstall namanya Cydia untuk cara jailbreaknya kalian bisa tonton video saya sebelumnya ya saya taruh linknya di deskripsi atau saya taruh di pojok kanan atas sini ya Oke langkah yang pertama kita buka sydia saya ini menggunakan fitur dark mode ya yang telah dimodifikasi saya matikan fitur dark mode nya supaya kalian bisa melihat dengan jelas untuk dengan menggunakan background warna putih ya kita tunggu untuk proses loading nya nah kalian harus memasukkan repo ya untuk cara-caranya silahkan kalian bisa tonton video saya sebelumnya di kolom deskripsi ya saya sudah memasukkan reponya tinggal saya masukin untuk tweaknya ya kita ketikkan oh ini ada error di reponya fact your iPhone kita ketikkan kamera spasi oh kamera mode 10 ya Nah di sini bisa kalian lihat kita klik langsung kita install ya Oke kita install kita tunggu paling enggak ada satu menit nah ini ya kita langsung respring Oke kita tunggu untuk putingan iPhone nya ya ya mungkin makan waktu 15-15 sampai 30 detik ya kita tunggu saja nanti kita akan lihat hasilnya ya Oke kita langsung buka nah disini kita langsung buka kamera ya di sini ya di sebelah kanan itu aku sudah ada fitur portrait mode ya nah ini bisa dilihat untuk keterangannya ya Oke kita langsung lanjutkan dan kita akan coba tes ya untuk fitur portrait modenya ya saya akan taruh sampelnya ya oke kita coba menggunakan fitur yang biasa ya atau lebih dikenalnya dengan mode mode fokus ya auto fokus ya kalian bisa lihat hasilnya ya tadi bisa kalian banjungi sendiri ya untuk perbedaannya ya kita coba menggunakan HDR mode versi on ya di fitur portrait mode apakah itu berpengaruh ini kita coba fokusin nah kalian bisa lihat hasilnya sendiri ya oke teman-teman segitu dulu tutorial dari saya dan terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe channel ini ya terima kasih sudah menonton dan bye bye bye